wengchon nyimpak nah, biar gantengnya keliatan siapa tau jadi artis nanti nongkrong di channel wengchon harmoni indonesia akhirnya jadi artis ini kan satu nih kok ya terus dua ini kan terus tiga yang ini ya kan ini disclaimer ya ini masih dalam tahap menghafal belum masuk ke tahap pengertian belum pemahaman masih jauh ini masih tahap penghapalan melupakan apalagi jangan beberapa orang yang mempraktekan seperti itu saya muter otak tuh kenapa banyak orang yang melakukan seperti ini tapi ada orang yang ngelakuin seperti ini dan saya salah satunya adalah seperti ini berarti di atas dada ya saya mikir kalau kalau bentuk si ulimtaunya itu yang bentuk ini kan namanya tan saw ya tan saw kalau misalkan mereka menamakan ini tan saw juga ya oke lah ini karena telapaknya ke atas ini pun telapaknya ke atas cuma bedanya ini di bawah ini ada sudut kalau ini kan sudutnya begini kalau ini kan sudutnya di atas nah saya mikirnya gini kalau mereka yang bentuknya sama dengan saya yang seperti ini oke lah ini tan saw gunanya untuk nangkis nangkisan sama seperti tadi kan kalau mas risik pukul saya nangkisnya begini betul sama di atas dong iya kan iya betul iya kan nanti dari sini tinggal disesuaikan disesuaikan digeser ini gak mungkin turun ke bawah enggak karena kalau turun ke bawah bentuknya beda lagi bukan tan saw gak bisa pakai tan saw disini itu kalau konsep pertama dari sudut pandang saya tapi kalau misalkan mereka yang latihan seperti ini ya ke tengah anggapnya ini tidak ada fungsi hanya sebagai awalan untuk kita muter itu boleh aja tapi jangan jangan pernah bilang ke jangan pernah menjelaskan bahwa itu adalah bentuk tangkisan tan saw hmm karena begini dengan begini itu udah beda fungsi beda fungsi beda fungsi tapi kalau mereka latihan siulimtaunya begini hanya sebagai awalan untuk membuat bentuk usau kemudian ditarik usau silahkan tapi kalau misalkan dari awal maksudnya memang ini udah tan saw yah kalau enggak dirubah itu yang saya bilang benang merah benangnya harus nyambung nyambung jadi waktu siulimtau sama drill itu jangan dibedain yor sama itu sejajar itu sama nggak mungkin sama 100% minimal 90% itu oke oke luar biasa nih iya kok bener ya yang saya sharing sama Mas Rizky itu adalah pola saya latihan dulu sama latihan sampai hari ini kan ngajar juga latih ngelatih sebenernya iya bener kok kalau tangkisan memang harusnya memang pas di dada gini kok kalau di bawah ini masuk ya kalau kita praktikan gitu kok iya kalau misalkan kita ngomong konteks itu tangkisan tangkisan ya gitu kalau kita nggak ngomong konteks itu tangkisan boleh-boleh saja bisa-sah saja bisa-sah saja kayak memudahkan juga untuk menghapal gitu kan iya tapi kalau udah masuk fungsi hanya sebuah awalan sebuah awalan untuk memutar betul itu boleh iya kan tapi kalau kita bicara fungsi kita harus taruhkan pada tempatnya gitu kan yang benar yang mana gitu kan ya kalau itu fungsinya nangkis ya pasti harus begitu dong iya iya bener secara logika juga udah benar gitu mukul bawah pun nggak bisa nangkis begini nggak bisa nggak bisa kamu mukul bawah perut nah saya mau nangkis gimana begini nggak mungkin kan berat itu nggak bisa kalau bawah begini aku pakai gini ya iya nah iya bener pakai yang nomor 6 kata kamu nah kata saya iya kalau kata saya itu nomor 5 5 gimana perbedaan itu antara 8 dan 7 oke jadi gini teman-teman bisa melihat iya pola saya latihan siulim tau itu terbagi 3 tahap iya tahap 1 tahap 2 tahap 3 iya karena setiap tahap ini ada pemahaman yang beda dari ketiga tahap ini tahap 1 itu kita lebih banyak belajar yang namanya basic structure iya bagaimana kita membentuk kuda-kuda bagaimana kita mengenal centerline iya bagaimana kita ee memahami elbow nya harus bagaimana pinggul apa siku nya bagaimana terus bahunya bahunya yang selalu saya ribut sama Mas Rizky kalau lagi mukul ya bahunya naik terus bahunya naik terus iya masih bawah masih kagok kagok nah kemudian ee yang tahap ketiga tahap ketiga itu eh tahap kedua ya tadi satuan tahap kedua itu kita melatih yang namanya ee daya ledak melatih daya ledak pukulan ya daya ledak kemudian kita mengenal jarak ya ada jarak jauh ada jarak paling jauh medium sama jarak paling deket nah itu di nomor tiga kemudian ee kita mengenal apa membiasakan untuk bergerak yang kiri support kanan yang kanan support kiri makanya di tahap kedua itu kita ngelakuinnya dua tangan hmm kalau yang tahap satu kan satu-satu satu-satu nah tahap kedua eh tahap ketiga itu ada yang satu-satu ada yang sudah dua tangan juga jadi udah kombinasi jadi dicampur dari tahap satu sama tahap dua hmm nah terus ee tahap ketiga itu kita ngelatih bentuk dasar kita nangkis hmm sama mukul gitu kita mengenal disana ada nanti ada istilah ee cross hand ada istilah ee apa namanya ee bentuk dimana antara yang satu ke yang lain itu sebenernya itu ada satu kesatuan gak boleh dipisah nah itu di tahap tiga tuh ya oke nah sekarang dari tiga tahap itu kalau buat saya pribadi itu ada tujuh gerakan ya kalau misalkan gak ada mas itu bukan tujuh delapan oke delapan ada yang bilang oh itu sembilan ya silahkan sembilan kalau misalkan yang terakhir itu mau dipecah jadi dua gerakan oh iya betul masuk itu ya gak masalah itu ya itu tergantung masing-masing yang penting waktu kita ngelatih syulim tau itu ngerti karena syulim tau itu bukan sekedar foam doang tapi lebih ke arah konsepnya nanti kan little idle foam namanya syulim tau itu dan gak mungkin syulim tau itu langsung seratus persen jeder dipakai buat drill seratus persen jeder dipakai seratus seratus persen buat fighting enggak gak kayak gitu pengertiannya oke nah sekarang tahap satu tahap satu oke kita kan biasa nih buka dulu nih kakinya nih ya kan ini kalau buat saya tidak masuk dalam hitungan oh jadi pembukaan gak masuk dalam hitungan iya itu opening kita mengenal centerline kita bukan centerline orang tapi kita mengenal centerline kita ya nah itu yang pertama centerline jadi gak opening nah baru masuk tahap satu tahap satu itu ini yang pertama pukulan ya gerakan satu tuh tahap satu juga itu adalah yang ini oh berarti itu digabung ya sama yang ini gerakan kedua oh iya 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 baik kok inget yang satu tahap yang satu gerakan oh nah jangan disamain berarti ada satu A ada satu B bukan ini Satu A nya kan kiri kanan Satu A satu B itu kan kiri kanan Kan udah kiri kanan dong Itu satu Itu satu A satu B Yang ini adalah gerakan kedua Tahap satu Tahap satu dua A Iya dua A dua B Bagus bagus Biar mudah menghapalnya Menghapal versi kamu ya Kalau versi saya mabok Tapi gapapa ya Kita bisa samakan persepsi Jangan co-glen lah Jadi itu dua gerakan tuh Nah disitu kan Yang tadi saya sebutin Kita ngelatih basic structure kan Postur kita berdiri bagaimana Pukul seperti apa Sikunya harus bagaimana Muscle Memori ototnya juga harus bagaimana Bahu harus bagaimana Karena itu Ya Rangkaian abjad yang mau kita pake Buat kita komunikasi nih Masa kita ngapalin A, B, C, D, E, F Tapi kita ngomongnya pake bahasa Inggris Iya gak nyambung Gak nyambung A, B, C, D, E, F Kita ngomong pake bahasa Indonesia Gagak ngerti ntar Gagak ngerti ntar Jadi aneh kan Jadi aneh Tambah susah belajar Jadi nanti kayak orang Indonesia Dialeknya Dialek Jakarta Selatan gitu Pake apa? Pake A semua ya Kalau Jakarta Pusatnya pake E tuh Iye, Iye, Iye gitu Kalau Iye tuh biasanya pinggiran tuh Selatan Itu kata orang Betawi Oh kata orang Betawi Iya Oh iya itu pinggiran tuh Kok iya baru orang kota gitu Katanya Katanya ya Iya Ini aja Joke 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 Nanti jangan disomasi sama orang-orang Jakarta Selatan Jangan Jangan Ini cuma joke doang Oke lanjut Tahap kedua Tahap kedua itu ada satu gerakan Iya Gerakan ketiga Kalau misalkan mau diurutin dari awal Yaitu yang ini Ini Satu gerakan tuh Itu rangkaian panjang Iya Kita membiasakan gerak kiri sama kan Langsung dua tangan Langsung dua tangan Itu misalnya kanan support kiri Kiri support kanan Iya Itu masuk tahap ketiga Tahap dua Gerakan tiga Tahap dua gerakan tiga Gerakan ketiga itu kalau dari awal Kalau kita gak mau pakai tahap-tahapan Ya itu berarti gerakan ketiga Hmm Kalau mau pakai tahapan Ya itu berarti Tahap-tahap kedua Oke Tahap kedua ada satu gerakan Hmm Sudah berapa gerakan tuh Baru dua Kok dua? Eh tiga ya Tiga dong Yang ini jangan dihitung kan Saya bilang Ini kan opening doa Ya tiga 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 Ya ya Ada tiga sekarang Oke tiga Kemudian yang ke tahap ketiga Tahap ketiga itu ada empat Itu dimulai dari yang ini kan Iya Terus Itu ada empat A, empat B Ya kan Nah kelimanya yang ini Oh Oke Itu ada Lima A, lima B Kanan kiri dan kanan Ya Kemudian yang ke enam itu Eh yang ke Empat dari tahap ketiga Eh yang ketiga dari tahap ketiga Itu yang ini Nakisan Ya Berarti ini gerakan nomor Empat Enam dong Nomor enam Tahap ketiga Gerakan ketiga Atau gerakan ke enam Dari semua Dari awal Dari awal Kalau dari awal Enam jatuhnya Yang terakhir Itu yang ini Saya anggap ini adalah Satu kesatuan Itu gerakan nomor Tujuh Tujuh Tapi kalau itu mau di split Jadi dua gerakan Ya silahkan aja Iya Baik Gak perlu ada yang didebatkan Itu cuma urutan doang Jadi perbedaan Antara versi Q7 Dan versi Q8 Q7 itu opening itu Yang gini Tidak dihitung Gitu aja Itu Tidak dihitung Kalau buat saya ya Buat saya ya Jadi secara totalitas Berarti tujuh Kalau saya kan Itu ini Biar saya gampang-gampang Berarti kan Jatuhnya delapan kan Kadang suka ada orang Yang lupa Opening itu Suka ada yang lupa Jadi udah langsung Udah begini Orang langsung Begini Nah opening itu Di lewatin Walaupun itu namanya Opening Itu gak boleh Dilewatkan Sama seperti Logikanya gini Menyapa orang itu Gampang Dan bukan Bukan hal yang Istilahnya Bukan hal yang Vital kan Iya Tapi Menyapa itu Merupakan ciri khas Apa namanya Suatu bentuk Sopan santun Gitu ya Jadi gak ada keharusan Orang nyapa atau enggak Gak mungkin kan Setiap papasan Sama orang yang gak kenal Kita nyapa Tapi kalau ada orang yang kenal Kita pasti nyapa Nah ini apa Salahnya Kita udah kenal wingtun Yaudah kita pake dong Iya Makanya saya terkadang gini Kok biasa gak lupa Saya kasih nomor satu Gitu Opening tadi kan Yang gini Biar gak lupa gitu Gak apa-apa Ini gak masalah ya 7,8 kan ini tetap sama aja Sama aja Gak masalah Terserah mau pilih yang mana Yang mau 7,8 It's okay lah Gitu kan Iya Nanti banyak kita bisa memudahkan Menghafal gerakan tersebut Dan fungsinya untuk apa Gitu Betul Terima kasih telah menonton